Rumor seputar peluncuran smartphone Poco F55G telah bermunculan di internet selama beberapa waktu sekarang Tetapi beberapa saat yang lalu perangkat itu terlihat di database e-mail yang menyarankan peluncuran yang akan segera terjadi Pasca itu laporan yang menunjukkan potensi rebranding kredi K60 menjadi Poco F55G mulai beredar di internet Sekarang perangkat tersebut telah terlihat di situs web sertifikasi lain Yang menunjukkan bahwa peluncuran global Poco F55G mungkin bakal terjadi pada beberapa bulan ini Terlihat oleh keterangan rahasia mukul sarma dugaan Poco F55G dengan nomor model Poco 23013PC75G Baru-baru ini telah disertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi Indah Singapura Bagi mereka yang tidak sadar nomor model Redmi K60 sejalan dengan yang terlihat Bagi mereka yang tidak sadar nomor model Redmi K60 sejalan dengan yang terlihat pada sertifikasi Indah Kecuali fakta bahwa huruf G telah diganti dengan C sekedar informasi AJG mewakili varian global Sedangkan C menunjukkan varian Cina dan huruf PC Poco telah diganti dengan RK Renika Series Meskipun daftar Indah tidak mengungkapkan banyak tentang perangkat hitung Mengkonfirmasi bahwa Poco F55G akan datang dengan dukungan untuk NFC Dan tentu saja itu kurang lebih menegaskan bahwa peluncuran global perangkat sudah dekat Model Poco F memiliki sejarah yang cukup panjang awal series ini bermula dengan peluncuran Poco Phone F1 Pada tahun 2022 kemarin terdapat Poco F4 sebagai smartphone Poco F terbaru dengan fitur yang sama persis dengan Poco F3 Dengan alasan ini banyak pengguna dari Poco F3 yang tidak mempertimbangkan untuk meningkatkan lagi ke model lebih tinggi Perangkat ini hadir untuk mengisi celah antara ponsel kelas menengah dan perangkat flagship Namun spesifikasi dan fiturnya terbilang cukup tinggi dan digadang-gadang sebagai pembunuh HP mahal alias flagship killer Sesuai jadwal Xiaomi melalui subbrand mereka Redmi akhirnya resmi menghadirkan series Redmi K60 baru Perusahaan teknologi Tiongkok itu akhirnya membawa keluarga baru series Redmi hanya beberapa minggu setelah peluncuran series Xiaomi 13-nya Series Redmi K60 menghadirkan versi regular Redmi K60 Pro dan varian K60e Mereka menawarkan spesifikasi yang menarik dengan bandarol harga yang menarik juga Buat yang belum tahu ponsel Redmi K60 akan dirilis ke global dengan berubah nama menjadi Poco F5 Sementara ada kemungkinan besar Redmi K60e berubah nama menjadi Poco X5 GT Sementara Redmi K60 Pro bakal berubah nama menjadi Poco F5 Pro Lantas fitur apa saja yang akan ditawarkan penerus Poco F4 ini? Akankah smartphone ini lebih baik dari generasi sebelumnya? Kita sudah bisa mengatakan yes untuk pertanyaan ini Model Poco baru yang akan datang setelah Poco F4 ada di sini inilah spesifikasi lengkap dan harga dari Poco F5 Smartphone ini hadir dengan perubahan yang signifikan Dari segi desainnya tampak ponsel ini memiliki bahan kaca sementara Bagian sampingnya menggunakan aluminium dan juga bagian depannya menggunakan Gorilla Glass Vitus Sementara di segi desain kameranya justru ponsel ini mirip seperti Vivo X50 Series Sangat berbeda dari Poco F4 sebelumnya dari segi desainnya terlihat simpel tapi tetap elegan Tapi banyak orang yang menyukai desain ponsel Poco F5 seperti ini Menurut kalian apakah desain ponsel ini sudah bagus atau marah jelek? Coba tulis komentarnya di bawah ini kami mau lihat pendapat kalian Secara kasat mata Poco F5 ini menawarkan layar penuh 6,67 inci dengan resolusi 2K dan teknologi Dynamic AMOLED Dengan kecerahan sampai 1400 nits yang mampu menampilkan konten dengan terang serta jernih Apalagi layarnya yang memenuhi bagian depan membuat pengguna dapat dengan leluasa dalam menikmati video maupun area permainan game yang luas Bahkan layarnya dilengkapi dengan refresh rate 120Hz Yang mampu menampilkan animasi game maupun gerakan navigasi antar aplikasi dengan halus Poco sendiri menanamkan fitur adaptif refresh rate pada handphone ini sehingga membuat layarnya dapat secara otomatis Menyesuaikan kecepatan refresh rate sesuai dengan konten yang sedang dibuka Corning Gorilla Glass Victus pun telah dihadirkan pada handphone ini untuk meminimalisir terjadinya goresan pada layar Punch hole pada bagian atas layarnya dimanfaatkan untuk menyimpan kamera depan Dari sektor hardware Poco F5 dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang dikombinasikan RAM 8, 12 dan 16GB Dan penyimpanan internal 128, 256 dan 512GB Sekedar informasi aja guys Jenis RAM ponsel ini menggunakan tipe RAM LPDDR5X terbaru Sedangkan jenis internal ponsel menggunakan UFS 3.1 terbaru Secara teori komposisi hardware tersebut mampu menjalankan game atau aplikasi berat dengan lancar Poco F5 ini mampu berhasil mendapatkan skor tinggi 1.300.000 poin Pada pengujian Antutu Benchmark versi 9 Poco F5 ini memiliki performa yang dapat menjalankan game maupun aplikasi berat Dengan lancar dengan rata kanan tanpa adanya lemot Di sektor softwarenya ponsel ini menjalankan Android 13 Dengan balutan antarmuka MiUI 14 terbaru ciri khas Xiaomi Untuk sektor fotografi Poco juga tak main-main ada 3 buah lensa Yang disematkan oleh Poco di bagian belakang perangkat Dan itu terdiri dari kamera utama 64MP sensor Samsung Omivision OV64D4 dengan fitur OIS Yang dipasangkan dengan kamera ultrawide 8MP serta kamera makro 2MP Sementara itu untuk menjawab permintaan dari mereka yang suka foto selfie alias narsis Poco juga mempersenjatai Poco F5 dengan kamera depan 16MP Untuk DRK video ini sudah support 8K pada 30fps Sementara ponsel ini sudah support penstabil Giro Ace Video Berikut ini adalah hasil jepretan Poco F5 Yang bisa kalian nilai sendiri kualitas dari jepretan smartphone ini Kemudian untuk mendukung aktivitas lain Ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat Seperti Bluetooth 5.3 Koneksi NFC Dual speaker stereo dari Dolby Atmos Fingerprint in Display Infrared Blaster USB Type-C Dan USB Only Go Sementara itu pada HP Android ini sudah tidak menyediakan lubang audio 3.5mm Dan juga slot microSD Sebagai lubang kabel headset dan penyimpanan kartu SD Poco F5 telah dibekali baterai berkapasitas 5500mAh Dengan pengisi daya cepat 67W Dan wireless charging 30W Yang diklaim Poco mampu bertahan lama Bergerak ke sesi lain kini saya akan memupas harga Poco F5 terbaru Sebagai informasi pelengkap dalam pembahasan kali ini Di pasar China sana ponsel Redmi K60 bakal mulai dijual dari 5 jutaan untuk varian terendahnya Dan varian tertingginya bakal menyentuh harga 8 jutaan Ketika masuk pasar global Redmi K60 akan berganti nama menjadi Poco F5 Sementara Redmi K60 Pro akan menjadi Poco F5 GT atau Poco F5 Pro Tentu saja harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya Yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna Berbicara soal perilisan HP ini bisa rilis pada kuartal pertama di tahun 2023 mendatang Smartphone akan mulai diperkenalkan ke China terlebih dahulu Selanjutnya akan diperkenalkan juga di global termasuk Indonesia Karena ponsel ini sudah disertifikasi Inggras Singapura bakal kemungkinan besar ponsel Poco F5 Akan masuk ke Asia Tenggara pada Januari atau Februari 2023 tahun ini Untuk detail lengkapnya kami bakal update berkala di channel ini Oke itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru yakni Poco F5 5G Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini Kalian bisa komen di kolom komentar ini kami usahakan membalas semua komentar dari kalian Sampai jumpa di video selanjutnya